Ya, jadi hari ini kita langsung aplikasikan dari teori tentang penyusunan bab satu dalam pembuatan karya ilmiah. Bagaimana bab satu itu nanti berisi tentang pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang, tinjauan, perumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Nah, ini kita langsung aplikasikan untuk melihat hasil pekerjaan dari teman Anda yang sudah menyelesaikan bab satunya. Ya, siapa yang lain juga harus terus memperhatikan supaya nanti bisa segera melakukan perbaikan terhadap hasil pekerjaannya masing-masing. Nah, direncanakan ini Elo akan membuat sebuah karya ilmiah dengan judul Hubungan Status Gizi dan Siklus Menstruasi Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri di Posjandu Remaja Desa Badal. Desa Badal itu mana ya? Kecamatan Ngadilwe, Pak. Oh, Ngadilwe. Baik, kalau melihat judul semacam ini, ini ada berapa variable yang akan diteliti? Dua, tiga, tiga. Iya, tiga variable. Tiga variable. Betul ya. Risma, ikut memantau juga? Ikut memperhatikan juga? Iya, Risma? Iya, Pak. Cewa, Risma, sebutkan ketiga variable yang akan nanti diteliti oleh Elo. Variable-nya apa saja, Risma? Status Gizi, Siklus Menstruasi, sama Anemia. Iya, betul ya. Jadi, tiga variable yaitu status gizi, Siklus Menstruasi, dan Kejadian Anemia. Kejadian Anemia. Subjek penelitiannya siapa? Sil, Silva. Subjek penelitiannya siapa, Sil? Remaja Putri, Pak. Iya, oke. Remaja Putri. Lokasi penelitiannya di mana, Tria? Bisa Badal, Pak. Iya, oke. Elo, ini pos jandu remaja itu aktif atau tidak? Aktif, Pak. Mulai sebelum, dimulai itu sebelum puasa, Pak. Sebelum puasa. Baru kalau begitu ya? Iya. Baru dipentuk? Iya. Elo, sudah masuk ke situ juga? Kebetulan kakak saya yang megang itu, Pak. Pos jandu remajanya. Kakak saya kan bidan di Wonorejo, Pak. Oh, iya. Berapa anggotanya? Remajanya itu? Iya. Kurang, itu masih satu pos jandu, Pak. Ya, pos jandu lain belum. Sekitar 60-70, Pak. 60-70. Berarti nanti akan dibentuk pos jandu-pos jandu begitu ya? Iya. Ini berarti baru satu pos jandu. Satu pos jandu ada sudah lumayan besar anggotanya. Kalau itu digunakan sebagai subyek penelitian sudah lumayan bagus. Kalau sampai 60, tetapi dengan catatan memang sudah aktif. Kenapa harus sudah aktif? Karena untuk mempermudah proses di dalam pengumpulan datanya nanti. Nah, baik. Silahkan. Dimulai. Singkat-singkat saja ya. Coba dibacakan. Belakang, anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Anemia bisa terjadi jika sel-sel darah merah tidak mengandung cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah metaloprotein, protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kadar normal hemoglobin remaja putri tidak kurang dari 12 gram per 100 mili. Anemia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi yang tinggi dan berdampak terhadap kesehatan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh WHO pada 2015, menyatakan bahwa prevalensi anemia pada remaja putri sebesar 29 persen. Prevalensi anemia pada remaja putri usia 10-18 tahun mencapai 41,5 persen di negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan prevalensi anemia pada remaja putri. Di Indonesia menurut WHO sebesar 37 persen lebih tinggi dari prevalensi anemia di dunia. Remaja putri lebih rentan terkena anemia dibandingkan remaja putra karena remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya. Siklus menstruasi ini merupakan salah satu faktor penyebab remaja putri mudah terkena anemia, defisiensi zat besi. Selain itu, remaja putri biasanya sangat memperhatikan bentuk badan sehingga banyak yang membatasi dan banyak pantangan untuk mengkonsumsi makanan. Secara umum, tingginya prevalensi anemia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya asupan zat besi dan zat gizi yang lain seperti vitamin A, vitamin C, folat, riboplavin, dan B12. Untuk mencukupi kebutuhan zat besi, sedangkan dampak anemia defisiensi zat besi adalah produktivitas rendah, perkembangan mental, dan kecerdasan terlambat, menurunkan sistem imunitas tubuh, dan morbiditas. Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi anemia adalah status gizi, siklus menstruasi, dan kekurangan defisiensi zat besi. Selain faktor gizi, siklus menstruasi remaja putri yang mengalami gangguan seperti menstruasi yang lebih panjang dari biasanya atau darah menstruasi yang keluar lebih banyak dari biasanya akan berdampak pada resiko anemia. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan status gizi dan siklus menstruasi dengan kejadian amemia pada remaja putri di posyandu remaja Desa Bada. Oke, cukup dulu sampai di situ. Cukup dulu sampai di situ ya. Coba kembalikan di pendahuluannya, di latar belakang. Kita review ya teman-teman, bahwa di dalam teori pembuatan latar belakang, itu ada beberapa komponen, atau ada empat komponen utama yang harus ada. Artinya, kalau empat komponen itu diaplikasikan dalam sebuah tatanan alinia, maka bisa terdiri dari empat alinia saja. Nah, sehingga pasti di dalam pembuatan latar belakang masalah ini minimal. Kalau dilihat dari komponennya, itu pasti minimal ada empat alinia. Nah, empat komponen itu apa saja? Introduction, kronologi kejadian, justifikasi sama solusi. Introduction, kemudian kronologi, kemudian justifikasi. Dan alternatif pemecahan. Sehingga kalau Anda ingin menyusunnya dengan model yang sederhana, ya ikuti saja. Alinia satu berisi introduction, alinia dua berisi tentang kronologi, alinia tiga berisi justifikasi, dan yang keempat adalah alternatif pemecahan masalah. Sederhananya begitu. Introduction, itu berarti kita harus menyiapkan sebuah narasi tentang, kalau ini anemia remaja putri, Introduction-nya adalah tentang anemia secara umum. Secara umum dulu. Kalau dari tulisan hello ini, introduction-nya ada di mana? Di ini, Pak. Anemia adalah suatu kondisi di mana gempaca ini. Ini definisi anemia, ini tolong dihindari. Dalam membuat alinia untuk yang ada di latar belakang, ini jangan sampai menuliskan sebuah definisi. Ini kan nyata sekali kan definisi, definisi dari anemia. Kalimatnya saya sudah jelas nih. Anemia adalah suatu kondisi. Nah, ini kan definisi. Definisi itu yang tepat tidak ada di dalam bab satu. Definisi itu yang tepat adalah berada di bab dua, di pinjuan pustaka. Nah, sehingga alternatifnya kalau Anda ingin membuka sebuah alinia dengan sebuah pengertian, maka Anda harus membuat parafrasenya. Susunannya jangan semacam ini. Jangan definisi langsung menurut teorinya seseorang atau tulisannya seseorang. Ini punyanya proverawati. Ini harus dibuat dengan model tatanan kalimat yang lain yang bisa menyembunyikan seakan-akan ini bukan sebuah definisi. Jadi jangan sampai memasukkan definisi atau pengertian menurut buku atau menurut referensi semacamnya. Seperti ini dalam bab satu. Jadi bisa dihindari itu dengan membuat parafrasenya. Misal menjadi seperti ini. Menjadi anemia merupakan suatu kondisi. Ini sudah mulai definisinya sedikit diubah tatanan kalimatnya walaupun punya makna yang sama. Anemia merupakan suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Bisa semacam itu. Jangan memakai adalah, ya itu. Jangan semacam itu. Namun demikian, sebenarnya kalau Anda memulai alenia yang pertama ini adalah sebuah pengertian, ini bisa digeser sebenarnya. Kalau ini dipakai sebagai introduction, introduction-nya mestinya dibalik ini. Bentar. Coba turunkan. Ingat bahwa introduction, chronologi, jertifikasi maupun alternatif ini, ini kalau digambarkan, itu seperti piramida yang terbalik. Jadi piramida terbalik itu dari sesuatu yang bersifat umum menjadi sesuatu yang bersifat khusus. Dari keadaan yang umum menjadi khusus. Jadi mengerucut. Semakin tambah alinianya, semakin kebawah itu, maka kalau digambarkan, nanti semakin mengerucut. Sehingga yang dikatakan introduction ini adalah sebuah keadaan atau gambaran secara umum. Secara umum. Gambaran secara umum itu bisa dimasukkan sebuah narasi tentang anemia secara umum yang terjadi di Indonesia. Atau kalau mau lebih luas lagi, karena sudah ada SDGs ya, SDGs, Anda bisa melihat bagaimana gambaran kejadian anemia secara umum di seluruh dunia. Bukan salah memasukkan sebuah pengertian menjadi introduction, tetapi akan lebih baik kalau dimulai lagi dengan sesuatu yang lebih umum tentang sebuah anemia ini. Sehingga benar-benar nanti anemia ini pada tahap awalnya yang kita perhatikan adalah sebuah penyakit yang secara umum dulu. Sebenarnya anemia ini kan bisa terjadi akibat dari defisiensi juga, kan? Jadi bisa dimulai dengan keadaan secara umum, keadaan pandangan secara umum tentang sebuah penyakit. Karena ini penyakit defisiensi, Anda bisa memulai dengan penyakit defisiensi dulu. Nah ini memang nanti dalam kenyataannya atau dalam prakteknya, kalau Anda bertemu dengan pembimbing, ada pembimbing ini yang memiliki ciri masing-masing. Artinya pada saat introduction, komponen introduction itu, ada yang memulainya dari sebuah, kalau ini anemia ya, dari sebuah kejadian penyakit secara umum dulu. Kemudian baru masuk ke dalam, khusus ke dalam anemia. Tapi ada juga pembimbing itu yang karena variable yang diteliti itu tentang anemi, maka dia langsung masuk ke anemi. Ini jangan dijadikan permasalahan, ini sama-sama benarnya. Intinya di sini adalah, di dalam membuat introduction itu, usahakan untuk membuat narasinya terlebih dahulu secara umum. Jangan langsung masuk ke anemianya dulu. Sehingga benar-benar kalau dilihat bentuk atau strukturnya, nanti benar-benar menyerupai sebuah piramida yang terbalik. Nah, karena di sini, ini yang di alinia 1, 2, 3, 4, di alinia 4, yang ini secara umum tingginya prevalensi anemnya disebabkan oleh... Nah, ini kembali lagi, ini adalah keadaan yang memandang anemia sebagai anemia secara umum. Ada yang mau dieliti adalah anemia untuk remaja putri. Nah, ini yang harus lebih dispesifikan. Jadi, jangan sampai dari umum masuk lebih khusus, kembali lagi secara umum lagi. Jadi, kalau diaplikasikan dalam keseharian, misalkan kita mau mengenal anggota salah satu anggota keluarga dalam satu rumah, yang kita harus ketahui terlebih dahulu adalah rumahnya. Rumahnya di mana, alamannya di mana. Kemudian, setelah kita tahu posisi rumahnya di mana, kemudian kita baru mulai masuk. Anggota keluarganya ada berapa. Setelah anggota keluarganya berapa, kemudian merujuk salah satu dari anggota keluarga yang akan kita kenal itu. Nah, kemudian setelah kita masuk ke dalam satu anggota keluarga itu, kita akan membicarakan secara detail anggota keluarga itu. Nah, strukturnya adalah semacam itu. Seperti halnya kalau kita masuk ke dalam sebuah lokasi, katakanlah kita mau meneliti pada sebuah tempat seperti Posiandu, maka secara umum kita harus melihat dulu posisi desanya di mana. Bagaimana gambaran desanya? Desa itu terdiri dari banyak dukuh atau dusun. Dusun ini memiliki RW, RW, terdiri dari RT, RT, terdiri. Nah, semacam itu. Nah, kalau Anda bisa menuliskan semacam itu, posisi introduction, penun-nun di justifikasi, ini akan benar-benar membentuk sebuah piramida yang berbalik. Nah, jadi kembali, komponennya sudah ada miliknya Elo ini, tapi akan lebih baik kalau di alinia pertama itu, itu terdapat sebuah narasi, terdapat sebuah tulisan yang mencakup penyakit atau pandangan penyakit secara umum. Karena tadi saya sampaikan anemia, ini adalah salah satu penyakit defisiensi, maka Anda bisa memulainya dari sebuah penyakit defisiensi secara umum. Nah, kemudian baru masuk ke dalam anemia itu sendiri. Jadi mulailah di alinia satu itu untuk masuk dalam atau memasukkan narasi tentang penyakit secara umum, terutama penyakit defisiensi. Penyakit defisiensi. Nah, nanti penyakit defisiensi itu antara lain adalah anemia. Nah, gitu, anemia. Ya, oke. Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini untuk introduction-nya. Nah, kemudian ini tulisannya elok sudah bagus juga ya. Kalau Anda membaca, membaca buku panduan penulisan karya ilmiah yang sudah pernah saya share, ada tata cara penulisan rujuan. Penulisan rujuan. Nah, di sini alinia satu itu adalah merujuk atau referensinya itu berasal dari miliknya Proverawati. Gitu ya. Nah, memang, ya, oh, sorry, sorry. Ini kalau sesuai dengan buku panduan, ini kurang tepat. Kurang tepat. Ya, nanti cek. Ya, kalau merujuk dari sebuah referensi dan referensinya itu pengarangnya adalah satu orang, satu orang, maka teknik penulisannya tidak semacam ini. Ya, tidak semacam ini. Nah, penulisannya bagaimana? Seperti misalkan, ini di alinia dua ya, alinia dua, anemia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan prevalensinya dan seterusnya, kemudian referensinya adalah WHO 2015. WHO 2015. Nah, ini kan pengarangnya adalah sebuah organisasi. pengarang sebuah organisasi. Ya, pengarang sebuah organisasi atau pengarangnya adalah satu orang, seperti pada alinia yang ketiga, ini miliknya Sudi Tomo 2004. Nah, ini pengarangnya itu harus dituliskan atau referensinya dituliskan awal. Itu, tuliskan awal. Misal, ya, ini yang alinia kedua. Ini kan miliknya WHO 2015. Nah, ini bisa dituliskan menjadi menurut WHO, kalau menuliskan WHO, WHO ini merupakan singkatan yang pertama, itu tidak boleh dituliskan demikian dulu. Tapi harus dituliskan panjang dulu. Jadi, menurut World Health Organization atau WHO, itu terlihat lengkap dulu. Menurut World Health Organization 2015, anemia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi dan seterusnya. Begitu. Jadi, tulis dulu kepanjangannya, tulis dulu kepanjangannya, baru singkatannya. Nah, kalau sudah pertama itu Anda tuliskan kepanjangannya dan singkatannya sudah ada, maka untuk penulisan berikutnya, itu tidak perlu dituliskan panjang lagi. Jadi, kalau ada sebuah singkatan, seperti WHO, itu tuliskan panjangnya dulu. World Health Organization, Dalam kurung WHO, Nanti kalau Anda akan menuliskan lagi WHO, cukup menuliskannya dalam bentuk singkatan. Bisa dipahami ini? Jadi, jangan sekali-sekali Anda menuliskan singkatan, tahu-tahu menuliskan singkatan, singkatan tanpa kita menuliskan kepanjangannya dulu. Aturannya adalah tuliskan kepanjangannya dulu, baru menulis singkatannya. Nah, kemudian untuk menuliskan kembali, Anda baru diperbolehkan untuk menuliskan singkatannya saja, tanpa kepanjangannya. Sehingga untuk referensi-referensi yang memang pengarangnya adalah sebuah organisasi ataupun pengarangnya satu orang, tersebutkan satu orang, maka di dalam buku panduan itu harus dituliskan di awal. Nah, kalau pengarangnya lebih dari satu orang, itu baru sumber atau referensinya itu dituliskan di akhir dari kalimat yang dikutip. Bisa beda, kan? Jadi kalau pengarangnya satu orang atau sebuah organisasi, itu sumbernya harus dicantumkan terlebih dahulu, baru menuliskan kutipannya. Nah, ini yang punya Elo ini kan semuanya satu orang yang terlihat. Satu orang, sumbernya itu dituliskan di akhir. Ini yang kurang tepat. Jadi kalau yang dituliskan, sumbernya dituliskan di bagian akhir dari kutipan, itu apabila pengarangnya lebih dari satu orang. Sehingga di alinnya dua ini bisa berbunyi, WHO menetapkan, atau WHO dalam kurung tahun 2015, meletapkan bahwa anemia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi yang tinggi dan berdampak terhadap kesehatan, dan seterusnya. Bisa semacam itu. Kemudian, teman-teman, di dalam membuat sebuah kutipan, ini kan sebenarnya ngutip, ini sebelum mengutip, ini sebenarnya teman-teman harus tahu ini, harus tahu referensinya terlebih dahulu. WHO 2015 itu bukunya semacam apa? Bukunya semacam apa? Ini elok bisa menemukan. WHO 2015 ini bukunya judulnya apa? Belum, Pak. Kok kenapa bisa menulis WHO 2015? Bagaimana kira-kira menelusuri, atau mengidentifikasi, WHO 2015 itu judul bukunya semacam apa? Anda bisa semacam ini. ini sekaligus saja. Anda bisa melakukan deteksi. Saya bisa langsung share screen. Jadi kita bisa melakukan identifikasi. Apakah buku, atau judul buku, atau bukunya seperti apa? WHO itu. Anda bisa telusuri demikian. Anda bisa masuk ke Google, ke Google. Kemudian ketiklah di situ. Jadi sebenarnya, ketika kita membuat sebuah tulisan, sebuah latar belakang, salah semacam itu, setiap referensi yang kita cantumkan di situ, setiap kutipan yang kita ambil dari sebuah referensi, maka Anda harus tahu bukunya semacam apa. Buku aslinya semacam apa. Ada yang pernah melakukan identifikasi tentang referensi, wujud nyatanya semacam apa. Tidak pernah? Oke. Sudah nampak ini? Belum. Belum, Mbak. Harus di-stop ini ya. Nampak ini? Google-nya? Sudah, Pak. Nah, ini misalkan ya. Kita coba ya. WHO. Ketika di sini. Daftar WHO 2015. Nah, WHO 2015 tentang anemi. Terlihatkah? Nah, munculkah ini? Nah, kita coba lihat. Seperti apa? Ini mau muncul enggak? Global Prevalence Anemi 2011 WHO. Nah, ini juga ada nih, Anemi WHO. Nah, Anda bisa deteksi semacam ini. sehingga benar-benar bahwa Anda tahu ya buku aslinya semacam apa. lama juga ini. Oke ya, ini agak lama. Nah, tapi intinya di sini. Silahkan Anda secing, berselancar begitu ya, pada Google. Itu gampang sekali. Apalagi kalau kutipan-kutipan itu Anda ambil dari sebuah artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan. Itu sangat mudah sekali. Error ini. Oke, kita coba yang lain. Nah, ini kan? Nah, ini. Ya. Anda kan bisa ambil nih. Anemiah is serious global public health problem. Nah, ini kan. Bu, WHO estimate 42% anak. Kurang dari 5 tahun. Nah, semacam ini untuk melakukan deteksi. semacam ini. Jadi pernyataan-pernyataan ataupun kutipan yang kita ambil dari sebuah reference yang sudah dipublikasikan itu bisa kita ambil. Ya, tapi ini kurang tepat ini ya. Kurang tepat. Oke. Nah, misal lagi. Tuh, kenapa harus dimatikan ini? kita coba deteksi lagi. Kita deteksi lagi untuk salah satu referensi yang dipakai oleh Elok tadi. Oke. susah nih ya. Nah, intinya begini teman-teman. Intinya bahwa ketika kita mengambil sebuah kutipan, jadi bab satu di latar belakang, di latar belakang, ini lebih banyak kita mengambil kutipan-kutipan dari sebuah referensi. Nah, untuk mengambil kutipan itu, maka Anda harus melakukan identifikasi dulu. menemukan sumbernya yang mana. Kalau itu sebuah buku, maka Anda bisa melakukan identifikasi buku aslinya seperti apa. Kalau itu sebuah artikel ilmiah, maka Anda bisa melihat atau mencari artikel ilmiah utuhnya seperti apa. Nah, caranya seperti tadi. Kalau Anda menemukan nama, nama dari pengarang dari referensi yang Anda ambil, silakan di browsing atau di searching di Google. Nanti akan muncul itu. Sehingga benar-benar kita mengetahui apakah kutipan yang diambil itu benar atau tidak. Jadi, jangan asal nempel. Kita bukan hanya membuat sebuah clipping, tapi kita tahapan ini adalah tahapan untuk benar-benar ingin menyampaikan referensi yang benar-benar otentik sesuai dengan referensi aslinya. Jadi, itu harus diidentifikasi benar-benar dulu. Apakah pernyataan yang dituliskan dalam sebuah kutipan itu benar atau salah. jadi, kalau Anda menemukan nama atau sumber referensi, ada kutipan kemudian ada sumbernya, silakan sumbernya itu diidentifikasi terlebih dahulu. Sehingga Anda benar-benar tahu bunyi kutipannya itu benar atau tidak. sekarang sangat mudah untuk melakukan identifikasi apakah benar atau tidak atau mengalami pergeseran atau tidak itu kita bisa berselancar dulu untuk mencari artikel atau buku-buku elektronik atau e-book. Sangat mudah sekali. Kalau dulu tidak. Dulu kita harus masuk ke perpustakaan kemudian benar-benar membaca setiap buku yang akan kita kutip. Jadi jangan asal tempel Anda harus tahu dulu referensi aslinya seperti apa atau bunyinya seperti apa sebelum dikutip. Masalahnya begini teman-teman di dalam menulis sebuah karya ilmiah itu memang kita nanti akan dibatasi oleh sebuah ketentuan bahwa tulisan kita itu harus bebas dari plagiat. Bebas plagiasi. Bebas plagiasi. Supaya bebas plagiasi, itu caranya bagaimana? Supaya bebas plagiasi, caranya adalah harus bisa melakukan parafrase. apa itu parafrase? Parafrase itu adalah membuat tatanan kalimat seperti bahasa kita sendiri, tetapi tidak boleh mengurangi atau menambah makna dari referensi aslinya. Ini adalah teknik menghindari terjadinya plagiasi. makanya harus tahu dulu. Sebelum mengutip harus tahu dulu referensi aslinya. Kalau sudah tahu referensi aslinya, maka kutipan itu bisa kita parafrasekan. Kita bisa membuat kalimatnya seperti bahasa kita, bahasa kita, dengan catatan tidak boleh mengurangi atau menambah makna dari bahasa yang kita buat dibandingkan dengan referensi aslinya. Kelemahannya di situ, ketika kita sudah menemukan sebuah referensi, menemukan referensi, dan referensi itu sudah diparafrase pertanyaannya, parafrase yang dilakukan oleh penulis yang lalu itu apakah masih sesuai maknanya dengan yang asli atau tidak. Jangan sampai kemudian kita memparafrasi dari yang sudah diparafrasekan. Itu masalahnya. Kalau sudah kita memparafrasikan dari referensi yang sudah diparafrasekan, ini kemungkinan munculnya sebuah kesalahan makna ini sangat besar sekali. Susah enggak kira-kira? Susah. Iya. Maka itu diperlukan waktu yang cukup lama. tidak bisa dikebut dalam satu malam. Satu minggu, dua minggu enggak akan bisa selesai. Jadi kalau Anda ingin mengutip pernyataan dari sebuah buku atau sebuah referensi, kenalilah dulu referensinya secara lengkap. silakan searching dulu dicari di Google. Pak, kalau saya sudah searching tapi enggak ketemu gimana? Enggak ketemu gimana? Ketemunya adalah sudah parafrase orang. Jadi kayak begini misalkan, elok menemukan bukunya Pak Supariasa. Misalkan menemukan sama elok dikutip salah satu pernyataan dari Pak Supariasa. Elok kan tidak boleh mengutip secara penuh 100% sama dengan yang ditulis Pak Supariasa. Itu kan kalau nanti dikutip penuh maka elok akan terkena plagiasi. Maka dari itu elok akan memparaphrase pernyataan dari Pak Supariasa itu dengan menggunakan tata kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Elok menjadi pemparaphrase pertama. Tulisannya elok sudah jadi. Kemudian oleh adik kelas tulisannya elok itu diambil lagi kemudian diparaphrasekan lagi. Yang mengkhawatirkan ketika elok sudah memparaphrasekan masih sesuai dengan makna aslinya kemudian adik tingkat itu memparaphrasekan lagi. Apakah parafrasenya adik tingkat ini masih sesuai dengan buku aslinya tidak maknanya. Makanya untuk menghindari hal itu maka kita harus mengetahui terlebih dahulu buku aslinya semacam apa. Kalau penelitian-penelitian dalam negeri atau penelitian hasil artikel ilmiah hasil penelitian itu yang sudah dipublikasikan sangat mudah sekarang kita untuk mendeteksi pernyataan aslinya seperti apa atau tulisan aslinya seperti apa. Kadang yang sulit adalah menemukan buku-buku asli seperti tadi. Bukunya WHO 2015 itu tentang apa. tapi insya Allah kalau dari buku WHO semacam itu masih mudah untuk dideteksi karena itu berlaku secara umum untuk dunia internasional cuma kita belum tahu seperti yang dikutip elok tadi apakah masih sesuai dengan buku aslinya di WHO 2015. kembali intinya ketika kita akan mengutip sebuah referensi maka harus terlebih dahulu kita tahu referensi aslinya semacam apa. Lalu Marsanda Marsanda masih bisa terhubung Marsanda hilang dia. Agnes masih bisa memantau? Masih Pak. Masih. Oke. Oke. Ya. Oke. Itu tadi introduction yang sudah masuk. Banyak sekali yang kita bahas. Oke. Kita kembali. Kembali ke tulisannya elok. Silahkan. Share lagi. Oke. Jadi komponen pertama di introduction tulisannya elok sudah ada. Hanya cara menuliskannya yang perlu disesuaikan dengan panduan penulisan karya ilmiah yang saya share kemarin. Ingat ya. Jadi jangan menggunakan panduan-panduan lain di dalam penulisan karya ilmiah ini selain buku panduan penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh adukisi. Gitu. Ya. Karena bisa berbeda-beda caranya. Atau disebut secara umum itu setiap penulisan karya ilmiah itu punya gaya selingkung masing-masing sesuai dengan institusinya masing-masing. Sehingga kalau Anda adalah mahasiswa akademik isi, maka panduan yang harus Anda gunakan sebagai dasar penulisan itu adalah panduan penulisan KTI yang dikeluarkan oleh akademik isi. semacam itu. Nah, oke, di introduction sudah ada. Kemudian ada komponen yang kedua adalah kronologi. Yuk, silakan diidentifikasi Risma Ayu. Kronologinya kalau yang ditulisannya elok sudah muncul atau belum? Oke, sudah mengidentifikasi komponen kronologinya sudah ada belum? ditulisannya elok. Kronologi itu apa sih? Apa, Risma? Kronologi itu? Bagaimana, Risma? kronologi yang dimaksud itu yang seperti apa? Oke, Tria. Tria ya. Tria, ini tulisannya elok sudah ada kronologinya belum? Sudah. pada alinia berapa, Tria? Yang tiga mungkin, Pak. Yang tiga bunyinya gimana, alinianya? Remaja putri lebih rentan terkena anemia dibanding remaja putra. Karena remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya. Psikus menstruasi ini merupakan salah satu faktor penyebab remaja putri mudah terkena anemia defisiensi zat usi. Selain itu sudah cukup? Sampai berakhir alinia itu kan? Iya. Iya. Itu adalah kronologi. Kronologi adalah proses terjadinya sebuah kejadian. Kalau kejadian atau peristiwanya adalah anemia anemia pada remaja putri Anda harus memasukkan kronologi atau rentetan sebuah kejadian yang merujuk terjadinya sebuah anemia pada remaja putri. Ini sudah dimasukkan oleh Elok pada alinia yang ketiga. Alinia ketiga. Setuju teman-teman? Setuju Pak. Ada yang ingin memberikan masukan? Kalau untuk alinia 4 itu apakah juga termasuk kronologi atau bukan Pak? Alinia 4? Iya Pak. Yang bagian anemia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yang indonesia. Ini alinia berapa ini? Anemia yang mana sih? Secara umum tingginya prevalensi itu lah Pak. Ini alinia berapa? Satu, dua, tiga, empat secara umum itu ya? Iya. Oh. Nah. Menurut Anda ini tadi siapa ini? Ini tadi siapa? Saya Pak. Iya Pak. Adel. Untuk yang alinia 4 secara umum tingginya prevalensi disebabkan oleh faktor diantaranya. Ini menurut Adel yang mana nih? Masuk ke komponen yang mana? Yang kronologi itu Pak. Apakah itu masuk? Iya. Betul. Ini masih masuk kronologi. Ini masih masuk kronologis. Kok tidak dijadikan satu alinia kronologisnya? Kalau tadi saya katakan minimal di dalam pembuatan latar belakang masalah itu akan ada empat komponen. Minimal akan terbentuk empat alinia. Minimal. Nah. Kalau ternyata di bagian atau komponen kronologi itu memang diperlukan untuk membuat alinia lebih dari satu, tidak ada masalah. Lebih bagus. lebih bagus. Harapannya lebih bagus. Semakin detil kita mencantumkan atau membuat narasinya di dalam alinia itu harusnya semakin bagus yang kita inginkan. Jangan sebaliknya. Anda menginginkan lebih banyak alinianya. Tetapi ternyata isinya tidak berkualitas. Isinya tidak bisa merujuk dalam memperjelas sebuah kronologis. Lebih baik tidak. Tapi kalau Anda bisa menuliskan dengan bagus, kronologis itu menjadi sesuatu yang lebih jelas jika dituliskan menjadi lebih dari satu alinia. Silahkan dituliskan. Semacam itu. kalau ditulisannya elok ini untuk alinia yang dimulai dengan kata remaja putri ini adalah kronologis terjadinya anemia pada remaja putri. Spesifik. kemudian alinia yang dimulai dengan secara umum tingginya prevalensi anemia ini yang perlu dipertanyakan. Prevalensi anemia yang dimaksud di sini ini anemia untuk remaja putri atau anemia secara umum. Ya kan? Nah ini bisa saja bisa saja dituliskan dituliskan dua-duanya tapi posisinya mestinya akan berubah. Alinia yang dimulai dengan secara umum tingginya prevalensi prevalensi anemia ini kan masih merujuk bahwa anemianya adalah anemia secara umum. Bukan spesifik pada remaja putri. kan? Nah ini bisa dituliskan posisinya digeser diubah. Anemia secara umumnya ini secara umum tingginya prevalensi ini masuk ke alinia ketiga. Kemudian yang remaja putri lebih rentan itu bisa masuk ke alinia keempat. Nah sehingga benar-benar konstruksinya itu menyerupai sebuah piramida terbalik. Dari sesuatu yang bersifat umum menjadi sesuatu yang bersifat khusus. Nah kalau semacam ini kan dari umum khusus balik umum khusus jadi menjadi hal demik apa namanya menjadi konstruksi yang tidak bagus akhirnya umum khusus umum khusus menjadi semacam itu. Kalau digambarkan kayak bodi ini ya umum khusus umum khusus dari lebar kecil lebar kecil menjadi piramida yang bertumpuk tumpuk nanti jadinya. Nah jangan seperti itu. Kalau Anda ingin memasukkan kronologis secara umum mulailah kronologis itu tampilkan dulu umum kemudian baru masuk ke yang lebih spesifik yang lebih khusus. Jadi ini bisa digeser prevalensi anemia secara umum masukkan dulu baru masuk anemia remaja putri secara khusus. betul Adelia terima kasih masukannya. Masih ada lagi yang ingin memberikan masukan atau usulan? Nah ini akan menjadi bagus nanti ya. Karena di sini di alinia berikutnya ada pun faktor yang mempengaruhi anemia ini sudah merujuk pada anemia khusus untuk remaja putri. Sehingga kalau tadi di alinia ketiganya dimasukkan alinia yang berbunyi secara umum tingginya prevalensi itu masuk ke alinia tiga alinia empat adalah remaja putri lebih rentan terkena anemia setelah alinia ini dilanjutkan ada pun faktor yang mempengaruhi anemia semacam itu sehingga terlihat nanti konstruksinya memang menjadi seperti piramida yang terbalik ada pertanyaan atau ada usulan lagi cukup kronologinya sudah ada dilanjut setelah kronologi apa kira-kira yang harus ada komponen berikutnya justifikasi iya justifikasi apakah justifikasi itu peraturan pemerintah untuk pencegahan peraturan pemerintah untuk pencegahan ini ada yang lain justifikasi apa aprilia apa justifikasi saya pak iya silahkan rian apa justifikasi suatu bentuk pernyataan pembenaran pernyataan pembenaran betul singkat dan jelas jadi kita harus memasukkan di dalamnya di dalam tulisan ini di dalam bab satu ini adalah pernyataan pernyataan untuk merujuk pada sebuah kebenaran pernyataan yang menjadikan acuan yang kita bisa pakai nah itu bisa berasal dari referensi referensi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau buku-buku yang dikeluarkan oleh pemerintah ya nah karena disini adalah tentang remaja putri maka anda harus mencari dulu mengidentifikasi ya referensi mana yang anda pakai sebagai justifikasinya sebagai dasarnya ya katakanlah bisa dikatakan ini menjadi sebuah landasan gitu ya landasan pembenaran kalau ditulisannya elok ini sudah ada belum justifikasinya halo gantian siapa ini Dian Dian Nur Aini tulisannya elok ini sudah ada justifikasinya belum sebentar Pak sebentar perlu dinaikkan diturunkan gimana Dian belum belum kelihatannya Pak belum kelihatan oke Merlin ada pendapat menurut siapa tadi menurut siapa tadi boleh diturunkan Pak iya silahkan turunkan elok tadi kita sepakat sampai alenia yang berguna secara umum tingginya prevalensi gitu ya yang dikutip dari bakta 2006 itu adalah masih masuk di dalam kronologis kronologis secara umum anemia gitu kalau alenia berikutnya ada pun faktor yang mempengaruhi nah ini yang miliknya atau referensinya diambil dari Kemenkes RI 2018 kira-kira masuk di dalam komponen mana ini masuk yang mana masuk komponen yang mana maulid datul ada pendapat alenia yang berbunyi ada pun faktor-faktor dan seterusnya sampai dengan pada resiko anemia dikutip dari Kemenkes RI 2018 ini kira-kira masuk komponen apa introduction sudah kronologi sudah justifikasi alternatif bagaimana maulid datul monitor halo di mana kamu merlin ada pendapat mungkin yang faktor-faktor itu masuk ke justifikasi iya bisa jadi ini bisa masuk ke justifikasi berbunyi apa ini dirujuk dari Kemenkes ini adalah pernyataan Kemenkes bisa juga Anda mengambilnya dari pernyataan WHO ini justifikasinya adalah justifikasi yang dituliskan oleh Elo ini adalah justifikasi tentang penyebab penyebab anemia anemia pada remaja bukri ini bisa atau dikatakan sebagai komponen justifikasi sudah ada cuma di sini masukkan saya masukkan saya di awal di awal alinia itu Anda jangan menuliskannya jangan menuliskannya dengan sebuah kata ganti sebuah kata ganti ingat kalimat yang efektif itu adalah kalimat yang harus ada subyek dan predikatnya ingat di bahasa indonesia itu kalimat inti atau kalimat sederhana itu harus memuat subyek dan predikat jangan dimulai dengan menggunakan kata ganti seperti ini ada pun jangan sampai jangan sampai ini bisa dibuang saja bisa dibuang atau karena penulisannya ini juga masih kurang tepat maka bisa dituliskan menjadi Kementerian Kesehatan Publik Indonesia menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi anemia adalah semacam itu bisa menjadi semacam itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurum Kemenkes RI 2018 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi anemia adalah dan seterusnya semacam itu itu akan lebih tepat jadi jangan sampai di awal kalimat awal alinia di awal alinia Anda menuliskannya dengan sebuah kata ganti kata ganti kata hubung itu cobain dari ya lebih baik Anda menuliskannya memang menjadi kalimat inti kalimat sederhana yang selalu mengandung subyek dan predikat gitu ya nah itu pun yang akhirnya nanti kalau kita bisa menuliskan semacam itu tulisan itu akan menjadi lebih panjang kalau menurut saya ya akan menjadi lebih panjang karena ada yang harus kita ulang kita harus mencari kata ganti dan lain sebagainya kalau kita orientasinya selalu subyek predikat dalam membuat kalimat dalam tulisan tulisan semacam ini dalam sebuah alinia itu akan tertata lebih rapi kalimatnya akan tertata lebih rapi lebih terinci dan alurnya itu akan lebih jelas ini harus sering dicoba dicoba ini kalau hanya menulis sekali dua kali tidak akan berhasil jadi komponennya sudah ada komponennya sudah ada untuk justifikasi justifikasinya merujuk pada faktor penyebab terjajinya anemia remaja putri ini kok bisa dikatakan justifikasi untuk anemia remaja putri disini kan ada ada pun faktor pengaruhi anemia adalah status gisi siklus menstruasi ini kan ada siklus menstruasi kalau siklus menstruasinya tidak ada mungkin ini adalah anemia secara umum bisa anemia ibu hamil bisa anemia orang dewasa dan lain sebagainya bukan khusus pada anemia remaja putri karena disini ada khusus ada kata-kata menstruasi ini pasti merujuk pada wanita wanita kemudian komponen berikutnya apa yang harus ada setelah justifikasi solusi alternatif pemecahan masalah alternatif pemecahan masalah coba kita lihat tulisannya alternatif pemecahan masalahnya ada belum nafisa ada pendapat nafisa sebentar pak bisa dipantu ada yang punya pendapat selain nafisa alternatif pemecahan masalah atau solusinya sudah muncul atau belum bisa minta tolong agak ke bawah pak alinia alinia terakhirnya mana alinia terakhirnya alinia terakhirnya adalah berdasarkan latar belakang di atas mengikut tarik ini adalah alinia terakhir dalam latar belakang masalah belum belum ada belum ada oke ya setuju yang lainnya bahwa ini belum ada solusinya atau alternatif oke nah sehingga ini perlu ditambahkan ya perlu ditambahkan beberapa alternatif pemecahan masalah tentang anemia pada remaja putri nah itu mengacu kepada kepada yang mana alternatifnya itu nah anda bisa mengacu kepada justifikasi yang ada apa penyebabnya gitu kan penyebabnya apa kalau di justifikasi penyebabnya adalah status visi yang kurang bagus siklus menstruasi ya kemudian apa kandungan jat besi pada makanan dan lain sebagainya ini kan bisa kita gunakan untuk menuliskan sebuah solusi sebuah alternatif pemecahan masalah alternatif pemecahan masalahnya tentunya tidak hanya satu atau dua bisa lebih banyak lagi ya nah bisa kira-kira memasukkannya ya bisa jadi bisa anda tambahkan disitu alternatif pemecahan masalah atau solusinya itu apa anda masukkan ke alinia sebelum alinia terakhir oke nah kemudian mengapa di alinia terakhir itu harus ada itu harus dituliskan semacam ini ini alinia terakhir yang berbunyi berdasarkan latar belakang di atas dan seterusnya itu ya itu adalah sebenarnya adalah sebuah narasi yang yang kita inginkan untuk menggiring pembaca atau menggiring pembimbing gitu ya atau yang nanti penguji itu untuk menyetujui dari judul kita itu jadi intinya adalah alinia ini adalah alinia penekanan bahwa permasalahan yang kita angkat itu layak untuk dilakukan penelitian itu maksudnya ya maka di alinia terakhir itu mesti didahului dengan berdasarkan latar belakang dan seterusnya gitu ya ini tujuannya seperti saya sampaikan tadi ini adalah menggiring kepada pembaca atau penguji atau pembimbing ya ya untuk memberikan persetujuan atas permasalahan yang kita angkat ya jadi memantapkan memantapkan ya pikiran penguji pembimbing atau pembaca untuk bisa menyetujuinya ya itu harus ada makanya ya disini ya selalu diakhiri oleh ini ya oleh alinia yang terakhir nah sehingga komponen-komponen itu ya empat komponen yang ada di latar belakang masalah itu yang semuanya harus ada itu ya kita harus tuliskan dan ingat ada sebuah keharusan ya di dalam penulisan sebuah latar belakang masalah ataupun yang lainnya bahwa setiap komponen yang tersusun dalam alinia-alinia itu harus saling berkesinambungan harus saling berkaitan harus saling berkaitan nah bagaimana caranya ya bagaimana caranya untuk membuat antar alinia itu saling berkesinambungan saling berkesinambungan ya caranya adalah sebelum Anda masuk ke alinia berikutnya maka Anda harus memasukkan kata kunci untuk alinia yang akan Anda tulis pada alinia sebelumnya saya ulangi untuk bisa membuat alinia itu antar alinia itu berkesinambungan maka caranya adalah Anda harus memasukkan kata kunci kata kunci atau pokok pikiran ya pokok pikiran itu pada bagian akhir sebuah alinia sebelum Anda masuk ke alinia baru ingat setiap alinia itu kan kalau di bahasa Indonesia setiap alinia itu terdiri dari satu pokok pikiran kan satu pokok pikiran nah pokok pikiran yang akan Anda tuliskan pada sebuah alinia itu harus sudah mulai tertuliskan pada alinia sebelumnya susah ya susah nah kalau nanti sudah Anda masukkan kata-kata klunya atau kata kuncinya pada bagian akhir sebuah alinia sebelum masuk ke alinia yang baru maka sangat terlihat bahwa antar alinia itu berkesinambungan makanya kalau penulisannya ini masih seperti elok ini kutipan dan kutipannya diakhiri dengan sumber atau referensi seperti ini Kemenkes RI 2018 ini akan sangat sulit untuk menciptakan yang saya katakan tadi antar alinia berkesinambungan itu akan sulit karena Anda akan mengakhirnya dengan sumber atau referensi gitu kurang luwes begitu akhirnya nah makanya kalau di buku panduan kita itu tertuliskan ya untuk pengarang yang hanya satu orang gitu ya itu penulisannya harus di awal itu akan lebih mudah untuk kita membuat sebuah parafrase untuk membuat berkesinambungannya antara alinia satu dengan alinia berikutnya gitu nah kita coba koreksi tulisannya elok ini kira-kira sudah berkesinambungan belum coba yang alinia satu alinia dua alinia satu alinia dua sudah terlihat berkesinambungan belum coba kita baca ya anemia adalah kondisi tadi kita upaya misalkan menjadi anemia merupakan suatu kondisi dimana jumlah dan seterusnya kemudian di akhir itu kadar normal hemoglobin remaja putri tidak kurang dari ini ya kalimat terakhir di alinia satu adalah kadar hemoglobin kemudian pokok pikiran pada alinia yang kedua ini adalah statistik atau data tentang anemia sinambung atau belum kira-kira kalau Anda ingin membuat sinambungnya pada bagian akhir atau kalimat akhir dari alinia pertama ini Anda sudah harus menyinggung tentang prevalensi prevalensi anemia remaja putri itu ya nah ini butuh latihan sekali ya ya butuh latihan berkali-kali bukan sekali butuh latihan berkali-kali ini untuk membuat kalimat ya katakanlah kalimat yang bisa menyambungkan antara alinia bisa terdiri dari satu kalimat bisa terdiri dari dua kalimat untuk bisa menyambungkan antara alinia satu dengan alinia berikutnya ya nah sehingga kalau Anda memasukkan satu atau dua kalimat yang sudah ini di alinia satu ya yang sudah menyinggung tentang prevalensi anemia maka Anda tidak perlu melompat seakan ketika membaca alinia satu dan alinia dua nanti akan mengalir dengan nyamannya ya walaupun pokok pikirannya sudah berganti tapi mengalir dengan nyaman ketika dibaca ya oke bisa nangkap kira-kira bisa pak bisa pak harus dicoba itu ya harus dicoba kemudian coba kita lihat untuk yang alinia ketiga keempat alinia ketiga secara umum tingginya prevalensi ini kemudian yang keempat faktor yang mempengaruhi nah itu bisa menjadi 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 demikian ya misalkan ya ini ini bakta 2006 ini buku atau penelitian ini loh penelitian pak penelitian kan bisa juga anda tuliskan bakta 2006 dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingginya prevalensi anemia disebabkan oleh faktor rendahnya asupan ZBC dan seterusnya ya sedangkan dampak anemia defisiensi ZBC adalah produktivitas rendah perkembangan mental dan kecerdian terambat menurunnya sistem tubuh dan morbiditas kemudian disini sudah harus mulai ini kan sebenarnya sudah ada faktor diantaranya ini harus ada satu kalimat yang bisa yang harus anda tambahkan untuk bisa menghubungkan karena ini diakhiri dengan akibat di alinia ke tempat ini kan diakhiri dengan akibat anemi akibat anemi ini kan dampak anemi defisiensi ZBC adalah produktivitas rendah perkembangan mental dan kecerdian terhambat menurunnya sistem imunitas tubuh dan morbiditas ini bisa diubah diparafrasekan kalau ini kan tidak enak sedangkan dampak anemi defisiensi ZBC adalah produktivitas yang rendah perkembangan mental ini bisa diparafrasekan bukan hanya perkembangan mental ini menjadi terhambatnya perkembangan mental kemudian terhambatnya kecerdasan menurunnya sistem imunitas tubuh serta kejadian morbiditas bisa semacam itu kita parafrasekan tetapi tidak merubah makna jadi kita harus menatanya satu persatu kalimat itu supaya bisa runut bisa rumput dan enak untuk dibaca dulu dulu itu kita sering memakai dulu belum ada plagiat ya belum-belum ada deteksi plagiat-plagiat begitu ya maka ketika kita mengutip sebuah pernyataan dari sebuah referensi itu harus ditulis lengkap dan sama itu dulu ya tidak boleh diparafrasekan sehingga teknik menuliskannya berbeda ya teknik menuliskannya itu dalam sebuah alinian itu menggunakan spasi satu dan tidak ada aturan menjorok ke dalam itu tidak ada itu kalau kita mengutip langsung mengutip langsung dari sebuah referensi kelemahannya kalau kita mengutip langsung itu nanti oleh mesin pendeteksi plagiat itu akan dideteksi sebagai sebuah plagiat nah maka dari itu akhirnya untuk penulisan penulisan kutipan itu dilakukan dengan cara membuat parafrase atau diparafrasekan itu akhirnya sehingga kita bisa menambahkan kata menambahkan kalimat yang susunannya itu menjadi sesuai dengan bahasa kita sesuai dengan bahasa kita namun maknanya tidak berubah semacam itu oke kembali jadi untuk membuat sinambungnya antar alinian Anda perlu menambahkan satu atau dua kalimat yang berisi kata kunci yang akan Anda uraikan pada alinia berikutnya kata kunci yang akan Anda uraikan pada alinia berikutnya itu harus sudah mulai Anda singgung pada akhir alinia sehingga benar-benar nanti di alinia sebelumnya sudah Anda singgung kemudian ke alinia berikutnya itu Anda narasikan secara lengkap dari pokok pikiran itu sehingga akhirnya akan sinambung antar kalimat dan antar alinia dari tulisan yang Anda buat itu oke itu adalah bagaimana membuat latar belakang masalah sesuai dengan ketentuan sesuai dengan aturan setelah kesinambungan antar kalimat dan antar alinia yang harus kita perhatikan oke ada pertanyaan sampai sini selesai ini kalau tidak ada kuliah silahkan langsung dicoba dibenahi jangan lupa deteksi referensinya dulu deteksi referensinya dulu seperti begini ini yang punya elok ini yang alinia yang berbunyi remaja putri dan lain sebagainya ini karangannya Sudi Utomo 2004 ini buku atau artikel ini harus anda deteksi dulu kalau ini adalah artikel ilmiah atau artikel penelitian ini sudah tidak boleh dipakai karena ini sudah expired sudah expired 2004 kalau artikel penelitian itu memang ada batasan minimalnya minimalnya adalah 10 tahun kebelakang dari tahun pembuatan atau tahun penyusunan yang anda lakukan tapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan kalau memang nanti dari deteksi anda tulisan tentang atau referensi yang menyatakan tentang penyebab terjadinya bukan ya siklus atau kronologis terjadinya menstruasi itu terakhir adalah tulisannya Sudi Utomo ini walaupun tahun 2004 silakan dipakai tidak apa-apa jadi deteksi dulu ini pasti akan ditanyakan nanti di dalam ujian kok 2004 kenapa apakah tidak ada referensi terbaru kalau anda sudah melakukan deteksi dan referensi terakhir itu anda dapatkan tahun 2004 tidak apa-apa tapi kalau ternyata dari identifikasi itu masih ada tahun yang lebih muda misalkan tahun 2010 2012 silakan masukkan yang tahun itu jangan memakai tahun yang 2004 begitu ya kalau itu artikel-artikel penelitian atau artikel imnya ini banyak sekali banyak sekali terutama ini masalah anemi ini kan menjadi masalah yang memang belum terselesaikan dikisi dan mendapatkan perhatian yang cukup besar untuk bisa diselesaikan maka saya yakin banyak sekali penelitian-penelitian yang mengupas tentang kronologis terjadinya sebuah anemia pada remaja putri makanya deteksi dulu cari dulu coba lihat judulnya tadi tadi ada tiga variabel status gisi siklus menstruasi kejadian anemia gitu kan betul kan iya pak betul nah dengan lokasi dengan subjek penelitian remaja putri dan lokasi penelitian adalah posyandu remaja posyandu remaja menurut anda ya pada latar belakang itu ya pada latar belakang yang ditulis elok apakah semua komponen yang tertulis atau semua variabel atau semua komponen yang ada di dalam judul ini sudah terbahas di dalam latar belakang tadi elok elok yang mana yang posyandunya itu pak betul betul sebenarnya posyandu remaja gitu kan itu bisa anda masukkan dan bisa menjadi salah satu solusi pemecahan salah sehingga di dalamnya ingat-ingat ya teman-teman yang menuliskan atau KTI-nya nanti terdiri dari dua atau lebih dari variable maka variable-variable yang ada di dalam judul itu semuanya harus secara runut masuk ke dalam latar belakang jadi ada yang mengupas tentang status gizi ada yang mengupas tentang siklus menstruasi ada yang mengupas tentang kejadian anemi termasuk tentang ini lokasi mengapa mengambil lokasi mengapa mengambil penelitian di posyandu remaja nah ini bisa dimasukkan satu persatu saling berkesinambungan dan ini kalau ditulisannya elok seperti saya katakan tadi posyandu remaja ini bisa menjadi solusi atau alternatif pemecahan masalah atas kejadian anemia di desa badal ini bisa dituliskan sehingga komponen-komponen yang ada di dalam judul baik variable subjek penelitian maupun lokasi penelitiannya itu semuanya bisa masuk ke dalam latar belakang masalah gitu ya oke bisa diterima bisa pak bisa pak bisa pak oke waktunya habis nih iya pak iya kita hanya mengupas hari ini tentang latar belakang tapi tidak apa-apa ya saya berharap pertemuan kita berikutnya kita sudah tidak membahas latar belakang tapi sudah selesai bisa kah begitu bisa ada yang masih kesulitan tentang judul pak saya mau izin bertanya sebentar iya silahkan pak untuk yang sumbernya tadi itu kan cara ngeceknya kita kan dengan mengetikkan nama sumbernya iya jika kalau tidak ada nama sumbernya bagaimana pak cara ngeceknya referensi biasanya begini ya sumber-sumber itu atau referensi itu biasanya tertulis di dalam daftar pustaka anda cek dulu daftar pustaka daftar pustaka daftar pustaka misalnya kayak tadi daftar pustaka BAU 2015 judulnya apa nanti akan kelihatan misalnya disitu ada Risma Ayu 2019 misalkan ketik saja daftar pustaka Risma Ayu 2019 kalau itu artikel ilmiah atau artikel penelitian yang sudah terpublikasikan mestinya akan muncul tapi kalau sudah anda cari dan tidak ketemu silahkan cari buku atau referensi yang lainnya gitu cari yang lainnya nah makanya jangan asal mengambil copy paste copy paste tetapi kita tidak tahu referensi asli itu sangat berbahaya ya bisa jadi anda memparaphrase referensi yang sudah diparaphrasekan maka kemungkinan terjadinya kesalahan informasi kesalahan makna akan terjadi gitu ya halo iya halo pak ya nah itu teman-teman hari ini mudah-mudahan semakin jelas dan anda sudah bisa menyelesaikannya ya untuk latar belakang masalah sebelum nanti pertemuan berikutnya kita membahas tentang apa rumusan masalah tujuan dan manfaat gitu ya nah itu silahkan mulai dikerjakan kembali silahkan mulai mana si mesin lagi kalau sudah memiliki tulisan silahkan bisa dikonsulkan kepada dosen calon dosen pembingnya oke ada pertanyaan Rian sementara belum ada pak oke baik pertemuan untuk hari ini cukup dulu dan saya ingatkan kembali silahkan dicoba kembali silahkan dicoba coba coba sekali dua kali tidak akan berhasil dan tidak akan mengadakan sesuatu tulisan yang bagus ya tapi kalau anda mau mencobanya terus-terus dan mengulang terus maka akan menghasilkan sebuah karya yang bagus ya anda sudah bisa berpikir bahwa menulis itu ya menulis KTI latar belakang masalah itu tidak akan bisa selesai dalam satu malam atau satu itu kan sulit ternyata ya anda belum bisa bilang sulit kalau anda tidak mengalami fasa itu tapi kalau anda mengilimi tahapan-tahapan itu anda lakukan dengan benar anda akan bisa menjalani dan merasakan ternyata susah juga kok bisa kemarin itu satu minggu selesai bisa sulapan saja bikin clipping oke baik teman-teman waktunya yang anda harus berganti mata kuliah untuk dari saya untuk metode penelitian berkembangan hari ini saya akhiri sudah kurang lebihnya mohon maaf dan ingat walaupun Presiden sudah menyatakan bebas masker itu adalah bebas masker untuk kegiatan di luar ruangan kalau kegiatan masih kumpul-kumpul maka masih wajib memakai masker mudah-mudahan pandemi beralih menjadi endemi endeminya juga segera dipatok dan kita bisa menjalani aktivitas lagi dengan luar terima kasih perhatiannya saya akhiri selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum